Halo anak-anak, ketemu lagi kita ya dalam kegiatan belajar menggambar Kali ini kita akan melanjutkan menggambar alat-alat transportasi Nah Bapak, memilih salah satu dari transportasi yang ada di laut Padahal kan di darat ada, udara ada, laut ada sekarang di laut Berarti kita kali ini akan menggambar kapal Kapalnya lebih besar dari kapal yang kita gambar pertama kali dulu Perawun nelayan ya, sekarang ini kapal Mungkin bisa kapal motorboot atau kapal peri gitu ya Nah sekarang kita mau mencoba menggambar itu Yang sederhana ya Jadi yang sederhana Oke, siapkan alat-alatnya Kalau sudah siap Sebelum kalian melukis Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Supaya kalau nanti kita belajar menggambar Berikutnya kalian dengan mudah untuk mengikuti Oke Yuk kita mulai Kita akan mulai dengan menggambar lautnya dulu ya Kita ambil dari ujung sini Lautnya nih Boleh bergelombang dikit-dikit atau lurus ya Nah kayak gini Nah itu lautnya, berarti disini air nanti Di atasnya Nah langit ya Kita buat perawunya yang besar Seberapa ya dari sini nih Oke Terus ini kan depan Haluan namanya Nah belakangnya kita buat sampai sini nih Nah agak melengkung Oke Sekarang kita sambung Ini bagian badan kapal yang bagian bawah Ya kalau garisnya gak bisa lurus Bisa pakai pertolongan penggarisan ya Nah pesawatnya kapalnya kayak gini Tambahin lagi disini Nah Ini juga Ya Misalnya orang bisa berdiri disitu ya Oke Kemudian kita buat Tempat yang dipakai untuk Angkut orang ya Ini jadi ruangan kapal M Itu ya Gitu Oke Tambah lagi di atasnya Mungkin yang Jadi ini double 2 ya Ya gitu Double 2 Oke Lalu di atasnya Biasanya ada Cerobong asap gitu Yang besar Ini ya Nah Ya gitu Boleh dikasihkan juga Juga Nah ya gitu Boleh Terus Ada yang Suka dikasih Itu nih Yang Komunikasi Ya Yang komunikasi Kayak gini Belakang juga ada Ini ya Komunikasi nih Nah sekarang kita buat Apa Jendela-jendelanya nih Kita buat dari bawah Ada berapa jendelanya Ada 4 baris nih Tapi jendela ini Tidak dibuka Ya Kita buat jendelanya Makin gitu ya Jendelanya gak dibuka Karena Jendela di Perahu atau kapal itu Paten ya Supunya air gak masuk Udah gak masuk Gak mengganggu penumpang Ya Kayak gitu Yang disini juga Dibuat semacam itu Ini jendela nih Ini hanya Kita juga aja ya Ya Oke Jadi kayak gitu Terus Ininya dibuat nih Nganunnya Pintunya Tuh Kayak gitu ya Ini Empat-empat nih Ya Lama aja Oke Dibuat Ya Jadi itu Oh iya Biasanya Di lambung kapal Paling bawah Suka Ada Garis nih ya Garis yang dari Ujung ke ujung Berwarna merah Apa namanya Untuk membedakan Yang dia sama Di bawah Sebetulnya Garis ini Sangat penting Karena Ini Yang paling bawah ini Dicet Yang anti Karat ya Jadi supaya kapalnya Awet Pake Pake itu Nah Sekarang yuk Kita warnai Ya Kita warnai Pelan-pelan ya Tapi sebelum Diwarnai Ingat anak-anak Yang gambarnya Masih belum bagus Itu dirapikan dulu Ya Dirapikan gitu ya Ini kan Masih ada yang belum sampai Ini masih Kurang tinggi Misalnya Ada yang masih Belum sambung Nah ini Dirapikan dulu Sehingga nanti Warnainya Tidak keluar garis Menjadi bagus Ya Nih Seperti itu Diwarnai dulu Yang Garis-garisnya Diratakan Sampai betul ya Supaya Enggak Selepotat nanti Nah Kayak gitu Karena kita warnai Dari mana Dari bawah Tadi yang saya bilang Kalau ini Kalau gak coklat Yang merah Ini Ya ini Kalau gak coklat Merah Karena ini Sebetulnya Cat Antikarat Karena Perawai itu Yang asin Nah kalau besi Gak dicet dengan bagus Antikarat Nanti gampang Kocor Nah itu ya Nah ini Ini Dari sini Oke Nah itu deh Ini dulu Berikutnya Kita mau buat Kapalnya Warna Yang Warna biru aja Biru tua Ini biru gak ya Kurang biru nih Buat biru yang tua Dari Dari Buku yang pernah ya Buk Biru ini Boleh Warni Nah Ini biru nih Warnanya Tapi warna ini Boleh Beda kalian ya Anak-anak ya Warnanya Kalian Boleh memilih Warna yang kamu sukai Biasanya Kapal-kapal itu kan Warnanya Yang penting Sesuai dengan Kesukaan yang punya Mau Cucat apa Boleh Ya Nah Ini Ini Bukan suka Cucat biru Biar Mantap Warna biru Ya Birunya Biru Tua Gigi Oke ya Nah Ini Bulu Tua Ini Dijadi Warna Tunggu Sudah Terus Bagian Sini Warna Apa ya Boleh warna Orang Atau Warna Merah Atau Apa gitu Ya Biar Kelihatan Menarik Oke Nah Jadi kan Sini Juga Boleh Sekali lagi Kalian Boleh Beda Ya Kita kasih Warna Biru Biru Juga Biru Ini Juga Biru Nah Yang Disini Warna Apa Buning Ini Buning Ya Boleh Buning Buning Apa lagi Nah Sekarang Ya Pingin Kapal Ini Diwarnai Dengan Warna Biru Muda Ya Biru Muda Yang Terang Bulu Muda Yang Terang Ini Kayak Gini Nah Kambing Terang Biasanya Orang Mewarnainya Putih Putih Tapi Ini Dibuat Biru Muda Ya Oke Biru Biru Muda Yang Diatas Warna Apa Yang Diatas Warna Apa Ya Ini Warna Pink Biar 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 Perangnya Norak Ini Warna Pink Ya Oke Boleh Labis Oke Semua Boleh jadi Terus Ini Mau dikasih Warna Apa Ya Boleh Kalian Kasih Warna Warna Ini Abu Abu Atau Kuning Atau Apa Ya Boleh Misalnya Mau Saya Kasih Warna Yang Agak Gini 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 Kerem Muda Kasih Warna Abu Abu Boleh Ya Ya Gitu Agak Kuning Kuning Juga Boleh Mau Warna Yang Gelap Juga Boleh Hitam Gitu Boleh Tapi Jadi Galisnya Gak Kelihatan Kalau Hitam Ya Oke Ini Sudah Jadi Anak Jadi Gambar Praw Ini Sudah Jadi Ini Kapal Motor Jadi Gambarnya Oke Sekarang Kita Tinggal Mewarnai Dasarnya Ya Kita Pakai Dasarnya Yang Pasti Yang Biru Ya Nah Sekarang Yang Disini Yang Mau Buat Warnanya Itu Warna Ada Tiga Warna Tiga Warna Supaya Kelihatan Bagus Jadi Ada Warna Orang Ada Warna Orang Tua Orang Muda Terus Kuning Boleh Merah Orang Tua Orang Muda Boleh Jadi Kita Buat Kayak Gini Ya Ada Nah Kayak Gitu Ya Terus Yang Diatasnya Juga Bisa Nih Ibuat Kayak Gitu Nah Oke Nah Sekarang Kita Lihat Yang Paling Atas Kita Warna Ini Warna Pake Yang Tua Tadi Ini Orang Tua Ini Orang Tua Ini Orang Orang Sudah Mendekati Merah Oke Mendekati Merah Nah Ini Ikut Garis Sini Sampai Ujung Terus Terus Sekarang Orang Yang Agak Mudahan Nah Ini Agak Mudahan Ya Agak Mudahan Itu Nanti Untuk Meratakan Warna Itu Sampai Kesono Ya Lalu Ada Orang Yang Mudah Ini Doreng Yang mudah Lagi Agak Mudah Lagi Ya Kayak Gitu Sehingga Terjadi Gradasi Warna Yang Bagus Ingat Untuk Menghaluskan Kita Pakai Warna Mudah Ya Nah Kayak Gitu Nah Ini Sampai Kesono Ya Sampai Samping Sekarang Yang Paling Dekat Dengan Dan Warna Guning Nah Ini Guning Ya Oke Guning Ya Ya Gitu Ya Lakukan Ini Dari Warna Yang Paling Tua Dihaluskan Ya Sampai Ke Ujung Gitu Ya Terus Warna Yang Agak Mudah Ini Di Bawah Dihaluskan Juga Terus Warna Orin Yang Paling Mudah Ini Dihaluskan Jadi Jadi Halus Ya Kayak Gitu Terus Coba Anak Lakukan Ya Yang Pelan Pelan Saja Jadi Kuning Jadi Kalau Cara Mewarnainya Benar Perahu Kita Nampak Bagus Ya Kapal Kita Nampak Bagus Ya Terus Sampai Kesona Ya Sekarang Yang Di Bawah Yang Di Bawah Kita Mau Mewarnai Dengan Warna Biru Ya Biru Biru Yang Mana Ya Kita Bake Warna Biru Oke Coba Pokoknya Mending Kita Warnai Blue Warna Biru Ya Ini Yang Dekat Dengan Terawun Birunya Tua Wanya Biru Ya Lalu Nanti Dibuat Yang Rata Dengan Warna Yang Di Bawah Ya Ya Kalau Mau Dibuat Dua Macam Tidak Bisa Ya Ini Wanya 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 Air Jangan Ke Atas Ke Bawah Tapi Samping Rata Rata Air Samping Ke Bawah Terus Samping Rata Oke Warna Yang Ini Bisa Dirapikan Dengan Yang Muda Yang Tua Ini Ya Jadi Dirapikan Dengan Yang Muda Ini Jadi Kelihatan Samping Samping Sono Ya Warna Diru Ya Lagi Warna Guning Oke Warna Guning Terus anak-anak coba ya sampai ke sana Sampai ke situ tuh Coba sampai ke sana Dengan warna kuning Orang Lalu juga Dan warna merah Kalau gambarnya sudah jadi Warnanya kira-kira kayak gini Nah sama dengan tadi Jadi kayak gitu kan Tugas kita seperti biasa Menebalkan Warna-warna yang tadi ketimpa oleh Warna yang kita pakai untuk mewarnai Jadi ini ditebalkan garis-garisnya Coba jelas Ini ditebalkan kayak gitu Routnya jendelanya Pinggir-pinggir ya Nah kayak gitu Ini bisa di Kayak gitu Warna tidak harus putih-putih semua Ini kan kayak ombak ya Kayak ombak-ombak gitu ya Warnanya putih Tapi bisa juga yang ada ditambahin warna hitam Atau apa gitu ya Oke Jadi macam ini Ya Ayo Coba lihat Jadi yang masih belum halus Kita rapikan terus ya Sampai Halus Nih Rapikan sampai halus Sampai halus Sampungan ini Dan dua Ini Rapis ini Makanya ya Kalau disini merah Orang Buning boleh ya Atau Dua aja Merah sama orang Juga boleh Oke anak-anak Ini gambar yang Kita buat ya Tuh Jadi kan Orangnya gak kelihatan Nongkutin sekali Jadi ada di dalam perahu Ini jauh sekali ya Ini Motorboot Ya Bisa Ngeboot di Laut Tetapi Lebih besar dari perahu Melayan ya Belakar nanti Kalau kapal itu ada Kapal angkut Ada kapal tanker Ada kapal perang Ada kapal wisata Ya Macam-macam Nah kita gambar yang sederhana dulu Oke Oke anak-anak Coba Kalian perhatikan ini Ya Gambarnya Sederhana Kalau kalian Pengen Warnanya beda Tidak apa-apa Kamu suka warna apa Mungkin Langitnya beda Ini warna kapalnya Juga beda Tidak masalah ya Yang penting Kalian senang Dengan apa yang Kamu lakukan Tidak Tidak Malas Tidak Menunda Pekerjaan Ya Kalau udah Kerjakan Kerjakan saja ya Tidak takut Salah Kalau takut Nanti Betulkan lagi Gitu ya Kalau Mau bagus Harus Rajin Oke Selamat berkarya Anak-anak Kalian Pasti bisa Oke Salam sehat Tuhan memberkati Tidak 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 Tidak